Oke, ini izin di-record ya. Oke, kita mulai acara webinarnya. Sebentar, saya siapkan share screen-nya. Kemana ini? Terus, ini ya, jadi hari apa kemarin Dina ke Prodi itu ya? Hari Jumat kalau enggak salah. Pinter juga triknya itu ya. Jadi ke Prodi hari Jumat itu kan, langsung ditembak Bapak untuk narsumnya. Tapi ada sinyal bagusnya juga ini, nanti bisa ditemani Bu Putri, Bu Hermang. Ya, oke terima kasih ya. Jadi kita mulai, fisika dalam perspektif Islam, kontribusi dan refleksi dalam peringatan maulid Nabi. Kalau dilihat dari temanya, tetap berhubungan dengan ilmu. Nah, di sini saya tampilkan ada timbangan yang digunakan kira-kira untuk menimbang mana yang lebih penting antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Walaupun kita belum kita lihat apa itu ilmu dunia, apa itu ilmu akhirat. Ada yang punya anggapan bahwa ilmu dunia lebih penting? Kita sambil diskusi. Atau ilmu akhirat itu lebih penting? Ada? Karena timbangannya sama berat, oh, sepertinya penting kalau ilmu dunia juga penting, ilmu akhirat juga penting. Karena dari ilustrasi timbangan ini, sepertinya tidak mengarah ke salah satu sisi yang lebih berat. Nah, kira-kira, ini baru ada terpecah, ada beberapa yang didefinisikan sebagai ilmu dunia. Dan ada beberapa yang didefinisikan sebagai ilmu akhirat. Nah, biasanya ilmu dunia itu diidentikan dengan segala sesuatu pengetahuan yang digunakan pertama untuk kemaslahatan di dunia. Biasanya seperti itu. Misalnya, ilmu ekonomi, terus apa lagi? Ilmu matematika, digitafisika, biasanya diidentikan seperti itu. Dan biasanya ilmu dunia ini lebih jauh nanti diidentikan dengan sesuatu yang menyimbolkan tentang kekayaan, misalkan seperti itu. Nah, sementara ilmu akhirat itu biasanya diidentikan dengan ilmu yang bisa jadi sangat menyeramkan, sangat menakutkan. Jadi, kalau ilmu dunia bisa diidentikan dengan ilmu yang sangat menyenangkan, karena selalu hasilnya itu adalah kekayaan, terus apa lagi. Ya, semua tentang kenikmatan dunia, misalkan. Tapi ilmu akhirat itu biasanya kan diidentikan dengan ilmu tentang surga, tentang neraka, tentang pahala, tentang dosa, tentang hari akhir, tentang hari kiamat, tentang azab kubur. Itu kan jadi identik dengan sesuatu yang mengerikan, yang belum pernah terbayangkan. Dan tidak ada informasi dari mereka yang sudah sampai di alam kubur, itu memang ilmu akhirat itu adalah ilmu yang sangat mengerikan, atau ilmu dunia itu ilmu yang memang sangat menyenangkan, misalnya. Belum ada informasi itu. Tapi dari sisi pembelajaran, kita tahu tadi bahwa ilmu akhirat itu biasanya diidentikan di sana juga. Fisika, tadi kita sudah sebutkan bahwa salah satu ilmu yang digunakan dalam perspektif dunia untuk kemaslahatan, kemaslahatan umat manusia, kemudian kemajuan teknologi tentunya, seperti Zoom dan sekarang ini, itu adalah salah satu implementasi dari fisika. Nah, jadi dari ilustrasi ini, kelihatan bahwa sebenarnya dua ilmu ini itu sama beratnya, sama pentingnya. Jadi ilmu dunia penting, ilmu akhirat juga penting. Makanya kemudian Allah SWT itu memberikan sinyal. Sinyal tentang orang-orang yang berilmu itu akan ditinggikan, derajatnya. Jadi Quran surat al-Mujadalah. Jadi Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu, katanya. Nanti bisa dicek, Bapak Anda hafalah ayatnya itu ya. Jadi ini alasan pentingnya. Ini alasan penting kenapa harus menuntut ilmu. Terlepas tadi. Terlepas daripada tentang kemewahan, tentang akhirat nanti. Tapi saat ini yang paling penting adalah bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Nah, itu alasannya ya. Jadi sekali lagi Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Bagaimana caranya? Terserah Allah bagaimana caranya ya. Tidak usah kita pikirkan, oh KG aku kalau lah sudah S1, nak dipanggil luong ini. Lah sudah S2, nak dipanggil luong ini. Nah sudah S3, dipanggil luong ini. Sudah profesor, dipanggil ini. Tidak. Itu tidak usah dipikirkan. Jadi biarkan terserahkan kepada Allah bagaimana Allah yang meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Nah, karena detail tadi itu tidak menunjukkan keilmuan yang sesungguhnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada satu artikel yang bagus. Jadi di Seminar Nasional Paskasarjana 2020 di UNES. Jadi ada semacam penelitian yang mencoba, mengklarifikasi bagaimana konsep fisika, hubungan konsep fisika dengan Al-Quran. Jadi penelitian ini menganalisis pemahaman siswa yang berlatar belakang pondok pesantren. Dari penelitiannya, ini yang pertama. Jadi katanya fisika dan Al-Quran itu bertolak belakang. Kemudian ada yang menjawab tidak berhubungan. Ada yang menjawab berhubungan secara tersirat. Kemudian ada yang menjawab dengan berhubungan dengan jelas. Tapi penelitian ini baru hanya mengklarifikasi atau mengelompokkan pemahaman konsep fisika dari siswa yang berlatar belakang pondok pesantren. Jadi ada yang bertolak belakang. Jadi katanya fisika itu tidak berhubungan dengan Al-Quran. Bertolak belakang dan tidak berhubungan. Kemudian ada berhubungan secara tersirat. Ini bisa dilihat paper poolnya. Sebentar, ini kita cek. Mana stop sharing? Kita cek. Kelihatan ini? Yang tampil di sini kelihatan? Yang di... Enggak, enggak. Enggak kelihatan. Di mana tadi ya? Oke, saya... Oh, belum di-share. Ini pool paper-nya. Hubungan antara konsep fisika dan Al-Quran. Jadi, analisisnya itu dilakukan terhadap... Contohnya ya. Contohnya itu diambil dari hukum Newton. Hukum Newton yang ketiga. Hukum Newton yang ketiga. Aksi dan reaksi. Nah, ini yang bertolak belakang. Kita lihat. Ini katanya. Ini pertanyaannya. Kemarin jawabannya dua pernyataan itu bertentangan ya? Ya, Pak. Kan pernyataan yang satu. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kemudian pernyataan yang kedua. Benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua. Tetapi, kedua benda berlawanan dengan benda pertama. Jadi, maksudnya kalau di konsep hukum Newton yang ketiga itu kan ada sigma aksi sama dengan minus sigma reaksi. Artinya, di sana ada kata minus ya. Bertolak belakang maksudnya. Nah, bertolak belakang. Sedangkan dalam doktrin pembelajaran di pondok, misalkan bahwa kalau kita melakukan hal yang baik, maka akan dibalas hal yang baik. Bukan bertolak, bukan minus. Bukan ya. Jadi, kalau plus bukan minus. Nah, itu maksudnya yang bertolak belakang. Nah, kemudian tidak berhubungan. Ini kita lihat. Tidak berhubungan. Ya, Pak. Menurut saya, tidak ada hubungan soalnya setahu saya ayat itu berhubungan dengan balasan di akhirat. Karena di dunia belum tentu kebaikan dibalas dengan kebaikan. Oh, ya. Belum tentu kebaikan dibalas dengan kebaikan. Banyak ini ya. Contohnya. Kamu rasakan sendiri ya. Kalau sudah melakukan kebaikan, apa sudah tentu sudah pasti dibalas kebaikan. Atau sebaliknya. Nah, ini yang tidak berhubungan. Terus, ini ada beberapa tanggapan. Terus, yang berhubungan secara tersirat. Iya, Pak. Karena menggunakan kata yang berbeda, tetapi mengandung makna yang sama. Nah, ini kita lihat. Untuk pernyataan satu, tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan. Memiliki maksud yang sama dengan pernyataan yang kedua. Mana pernyataan yang kedua? Oh, di kisih-kisih pertanyaannya tadi. Benda pertama memberi gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama besar, namun arahnya berlawanan. Ini berhubungan secara tersirat. Kemudian kita lihat lagi, berhubungan secara jelas dan tegas. Alasannya adalah, dulu pernah ada yang bertanya kepada ustadz. Kalau nggak salah, Nabila. Nah, siapa Nabila? Fitri. Semua pelajaran IPA itu berhubungan dengan Al-Quran. Dia langsung simpulkan di sini. Jadi, sudah diberikan penjelasan oleh ustadznya, bahwa pelajaran IPA itu semuanya berhubungan dengan Al-Quran. Nah, ini mungkin diambil kesimpulan secara general bahwa khususnya kita, umat muslim, menganggap bahwa Al-Quran, bukan menganggap, memang harus semestinya ya. Al-Quran itu adalah petunjuk. Petunjuk untuk kemaslahatan umat manusia di dunia. Nah, itu ya. Nah, ini detail papernya. Jadi, ini nggak bayar papernya ini. Silahkan dicari saja ini judulnya. Hubungan antara konsep fisika, seterusnya. Mungkin bisa juga nanti dijadikan semacam apa. Riset lanjutan dari sini. Bagi yang tertarik dengan isu-isu integrasi keilmuan ya. Oke. Ini saya tutup. Nah, kemudian kita balik lagi ke ini. Kita balik lagi. Kok membingungkan sekali ini. Harusnya. Ini saja ya. Oke. Nah, sekarang kita ke sini. Nah, ini caption-nya. Titelnya saya kasih yang sangat kontroversi. Tak perlu belajar fisika. Tak perlu belajar fisika. Kenapa tadi ya? Karena fisika dianggap sebagai ilmu dunia yang nanti akhirnya kita semua akan mati. Tidak ditanya tentang fisika, Pak. Tidak ada pertanyaan di alam kubur. Berapa kecepatan sebuah benda yang bergerak dengan masa sekian. Tidak ada pertanyaan. Nah, jadi malekat mengkar dan nangkir tidak membawa soal hot fisika, Pak. Maka tidak perlu belajar fisika. tapi tadi sudah clear bahwa semuanya penting. Semuanya penting kita pelajari. Nah, sebenarnya apa tujuan dari pembelajaran fisika? Mungkin yang sudah senior-senior-senior angkatan paling siapa paling paling ini di sini? Angkatan oh, ini angkatan baru semua ya? Bandri, bandri. Jawab, bandri. Oh, bandri. Bandri yang paling tua di sini. Bandri. Ayo, bandri. Apa tujuan pembelajaran? bukan fisikanya ya. Apa tujuan pembelajaran fisikanya? Ayo, bandri. Apa, bandri? Ini, Pak. Tujuan pembelajaran itu salah satunya itu menjadikan kita itu lebih pintar. Sip, sip, sip. Ya, ya. Terus mengetahui seluruh apa? Ya, seluruh mengetahui seluruh yang belum kita ketahui dari pembelajaran tersebut. Oh, iyalah. Tujuan pembelajarannya lebih pintar. Ya, oke. Ini pembelajaran fisika. Oke, ya. Itu, ya. Nah, pintarnya yang seperti apa? Kan itu, kan? Tapi pada umumnya, lewat pembelajaran fisika itu kita dilatih. Kita dilatih untuk selalu memikirkan yang pertama memikirkan tentang penciptaan-penciptaan. Misalkan, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi, bagaimana misalkan proses hujan terjadi. Nah, itu kan kita disuruh memikirkan tentang itu. Walaupun di Al-Quran itu sudah ada petunjuknya tentang terjadinya hujan, misalkan. Seperti itu, ya. Tidak ada, tapi di Al-Quran itu yang secara eksplisit itu menjelaskan tentang hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Kemudian, misalkan, bagaimana revolusi bumi, bagaimana pembentukan tata surya, itu yang kita pelajarin di fisikanya. Nah, harapannya dengan pembelajaran fisika itu, kita bisa selalu menggunakan, memaksimalkan potensi akal kita untuk berpikir. Itu tujuannya, ya. secara apa? Secara sederhana kita bisa sebut nanti tujuannya adalah untuk bisa berpikir kritis. Untuk bisa berpikir kritis. Jadi, kenapa dia seperti ini? Kalau sudah seperti ini, jadinya seperti apa? Nah, berpikir kritis ini yang jarang dikembangkan di pembelajaran, padahal pembelajaran itu esensinya salah satunya adalah membentuk kebiasaan untuk berpikir kritis. Supaya apa? Supaya tidak langsung menerima apa yang disampaikan atau apa yang dilihat dari lingkungan sekitar. Bukan menolak, bukan, tapi tidak selalu menerima. Dianalisa dulu, dianalisa dulu, ini benar atau enggak, ini seperti ini atau tidak. Apalagi kondisi kita sekarang, di zaman sekarang kan semua tinggal pencet dan sebagainya, semua berita itu bisa tersebar kemanapun. tanpa kita tahu kebenaran yang sesungguhnya dari berita itu, tanpa kita tahu motif yang ada dibalik berita itu. Terkadang, ini masih banyak kita lakukan. Apalagi, isi berita itu terkait dengan emosional kita. dan itu posisinya terkadang misalkan menguntungkan kita atau merugikan kita. Kalau merugikan itu biasanya dihapus, disimpan. Tapi kalau sesuatu yang menguntungkan atau walaupun informasinya belum tentu benar, ini akan kita langsung kita share tanpa kita analisa dulu apa tujuan dari beritaan itu. Itu harapannya. Paling praktis itu tujuan dari berpikir kritis itu. Seperti itu. Secara akademis tentu di fisika nanti itu akan digunakan untuk menggali lebih dalam fenomena-fenomena fisikanya. Tapi dalam praktis, tujuan praktis yang tadi setelah kamu selesai dari S1 ini, minimal digunakan itu. Atau minimal, paling minimal sekali katu uang pelembang, biar dikatui uang tak kati pikiran. Jadi kalau disebut uang tak kati pikiran, marah padahal memang tak kati yang dipikirkan. Tapi kalau terbiasa berpikir kritis, kan otakmu selalu mikir, otak kita selalu mikir. Minimal kita tidak disebut sebagai orang yang tidak kati pikiran. Itu sangat praktisnya. Kemudian di fisika sendiri, apa yang dicari? Coba, yang paling tinggi angkatan tadi banteri, terus di bawahnya ada rombongan siapa? Pras. Mana Pras? Apa yang dicari di ilmu fisika? Pras, kira-kira. Ini semester 3 kan? apa kira-kira Pras? Masih di, kan tidak ada suara? yang lain, yang lain? Ada nggak? Kira-kira apa ya? Nah, coba. Itu pak, fakta-fakta kejadian alam dan kehidupan sehari-hari. Oh, itu. Oke, bisa jadi ya. Tuh, bisa jadi seperti itu. Jadi fakta tentang mekanisme, mekanisme bagaimana alam semesta itu bekerja. Pada umumnya seperti itu yang dipajari. Tujuannya apa? Tujuannya adalah secara sudut pandang keagamaan supaya terlihat terlihat kemahakuasaannya Allah melalui fisika. Itu tujuan ininya. Jadi, kalau kita belajar fisika tapi kita belum ketemu ini tujuannya. Berarti belum selesai pencarian kita di fisika itu. Walaupun kita paham konsep dan mekanisme yang bekerja secara keilmuannya. Tapi ketika kita belum belum istilahnya belum lebur, belum sampai pada titik O tentang keesahan Allah SWT lewat ilmu fisika ini, itu kemungkinan pencarian kita belum selesai. maka semestinya kalau tujuan akhir dari pencarian fisika itu adalah penampaknya kekuasaan Allah SWT, maka pembelajaran fisika itu tidak selesai di SMA, tidak selesai di kuliah S1, S2, S3, bahkan sampai nanti kalau misalkan profesor, itu belum tentu bisa selesai. Jadi melalui fisika kita bisa belajar sepanjang hayat. Karena tadi kalau belum nampak kepada kita tentang kekuasaan Allah SWT lewat ilmu fisika, artinya pencarian kita belum selesai. ini salah satu contoh dari karya yang sangat besar dari fisika. Jadi ada yang namanya sinkroton. Ini coba kita lihat. Kelihatan ini? ini sinkroton. Sinkroton ini kalau dilihat dari informasi sekilas dari Wikipedia. Jadi Large Handron Collider. Jadi penumbu atau pembentur dari handron. Handron ini semacam Partikel Elementer. Ide nya adalah awal-awal ilmu pengetahuan maksud awal-awal bukan zaman mulai dari ini maksudnya mulai dari awal masa-masa ditemukannya atom ada konsep atom ada konsep konsep atom itu kalau tidak salah mulai dari siapa itu lupa orang mulai mencari sebenarnya apa yang menjadi materi penyusun materi dasar penyusun benda kemudian penyusun partikel penyusun benda-benda sekitar dan penyusun alam semesta nah itu orang mulai mencari apa penyusun penyusun semakin kecil untuk tahu bahan dasar penyusun coklatnya nah idenya sama seperti itu jadi untuk mencari tahu penyusun dari sebuah benda itu maka bendanya dipotong sebagai kecil-kecil dan akhirnya pada waktu itu konsep atom itu muncul karena kenapa karena tidak bisa dibagi lagi waktu itu kan tidak bisa alat tidak ada alat yang bisa digunakan untuk memecah lagi atom makanya atom waktu itu saya ingat di kelas 4 SD kalau tidak salah didefinisikan bahwa atom itu adalah partikel yang tidak bisa dibagi lagi saking kecilnya tapi karena perkembangan tadi perkembangan ilmu pengetahuan maka ide untuk menghancurkan elektron tadi itu dengan membenturkannya dengan membenturkannya sesama elektron jadi elektron dengan elektron itu dibenturkan tapi jangan membayangkan dengan membenturkan dua buah benda dengan dua benda dua buah dua buah bola misalkan dua buah batu-bata dan sebagainya karena membenturkan dua elektron itu membutuhkan energi yang sangat besar ini ilustrasinya kita lihat di sini sebentar jadi jadi si sinkroton ini sinkroton ini dibuat ini kalau peta mapnya jadi nama lembaganya sen ini jadi garis biru ini adalah lintasan lintasan digunakan untuk menumbu elektron tadi di sini dia melewati beberapa negara kalau tidak salah mana di sini ada baso apu lagi disini ada penjelasan nah ini dia melewati switzerland kemudian perancis dan beberapa pada empat titik jadi sangking sangking apa sangking sangking besar sangking luas ini sangking panjangnya diameter diameter si sinkroton tadi kenapa dia butuh yang panjang butuh lintasan yang panjang kan logikanya kalau lintas semakin panjang lintasan maka energi yang dikumpulkan untuk bertumburan itu akan lebih besar coba baik kalau tidak percaya balik ini saling ngadu kambing pakai motor misalkan oh jangan kejadian pulau jadi kalau misalkan ada dua mobil atau dua motor dalam lintasan yang lurus kemudian dia ambil apa ambil ancang-ancang dari jauh itu alamat yang tumburan itu mati di tempat itu menggambarkan energi yang dihasilkan itu sangat besar energi yang sangat besar tadi itu digunakan untuk memecah si elektron ketemu tidak partikel yang lebih kecil ketemu ketemu tapi karena sifat dasar manusia itu selalu ingin tahu lebih dalam lagi kepo lebih dalam lagi kalau sudah ketemu yang paling kecil dia dipecah lagi sampai yang paling kecil sekali itu namastinya sampai seperti itu pemikiran pemikiran efek dari pembelajaran fisika sampai yang paling kecil lagi kita kembali ke sini kira-kira kebayang tidak apa yang dicari tadi oleh si sinkroton atau sun ini nanti kamu bisa cek sun disini diberikannya apa semacam semacam rute dari google map yang kita bisa masuk ke dalamnya nanti bisa di cek disini cari aja sun kebayang apa yang dicari di sinkroton tadi dia sudah ketemu partikel tercil terus dicari ditumbuk tumbuk lagi kalau belum ketemu nanti kita tunggulah apa yang didapatkan oleh sinkroton oke kita lanjut sekarang kita baru masuk ke ke bagian maulid nabinya jadi ini tentang maulid sekilas ini sepengetahuan kita saja sharing sharing saja karena bapak juga bukan ahlinya tentang kemaulitan ini jadi risalah yang dibawa nabi muhammad itu adalah nur yang menerangi sehingga terlihat benar dan salah itu saja poinnya dia membawa ini tentang nur nur ini bukan bukan cahaya yang kita kenal di fisika bukan cahaya seperti itu bukan artinya ini adalah pembeda mana yang benar dan mana yang salah atau ini hanya istilah lebih tepat nur yang disampaikan disini adalah hanya istilah istilah ketika kita paham tentang yang benar dan yang salah berarti kita sudah diberikan cahaya nur yang ini tadi yang dimaksud jadi bukan cahaya yang kita kenali fisika yang kecepatannya 3x10 pangkat 8 tidak bukan itu tapi itu bisa jadi bagian daripada nur yang dimaksud ini karena ini cahaya sangat luas sekali kemudian ini pertanyaannya siapa yang ingin ingin menginginkan lagi jadi sangat ingin ingin menginginkan bertemu dengan beliau saya kira kalau kita ditanya siapa yang ingin ketemu baginda nabi semua pasti ingin bertemu dengan beliau kan walaupun lewat mimpi misalkan seperti itu saya kira semua pasti ingin bertemu dengan beliau semua semua tidak ada yang menolak terus siapa yang tidak mencintai beliau saya kira kalau ditanya kalau ditanya cinta tidak dengan baginda oh cinta senang tidak dengan beliau oh senang tapi kalau begitu paling ini siapa yang ingin lahir sejaman dengan beliau kan paling realistis untuk mewujudkan bertemu dan cinta dengan beliau kenapa tidak lahir di zaman beliau Dina ingin tidak lahir di zaman beliau Dina ingin enggak putri ingin enggak putri mana kepingin enggak lahir di zaman beliau supaya ketemu langsung kemudian cinta dengan beliau enggak kayaknya enggak maksudnya lahirnya lahirnya tidak pengen mengerikan kan di zaman beliau itu perang di mana-mana itu yang paling penting yang paling ininya belum tentu kalau kita lahir di zaman beliau sejaman dengan beliau kita mengikuti ajaran beliau nah itu yang paling penting bisa jadi kita menjadi musuhnya yang yang diperangi matai dibunuh nah ini ada ini jadi agar kita cinta kepada nabi step pertama pasti kita harus tahu siapa nabi kita tidak hanya tahu kemudian kita juga harus kenal kalau kenal insyaallah nanti akan cinta jadi ada pepatakan yang mengatakan tak kenal maka tak sayang tak sayang maka tak cinta jadi kita harus tahu dulu siapa nabi kita kemudian kita harus mengenal lebih dekat bagaimana pribadinya bagaimana seterusnya nah kemudian dari sana baru kita bisa cinta tergila-gila ini ini rangkaiannya jadi kalau yang cinta itu sudah pasti kenal kalau dia cinta tapi tidak kenal itu cinta buta itu ya nah sekarang apa indikator tahunya apa indikator kenal dan apa indikator cintanya ada yang bisa kalau indikator tahu kira-kira yang paling mudah disebutkan siapa nabimu kita mengaku saja nabi muhammad nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam ini katol kenal mungkin pertanyaannya lebih dalam kapan dia lahir itu contoh yang sederhana siapa bapaknya siapa ibunya siapa kakeknya siapa pamannya terus nah itu indikator kenal lebih baik lagi kalau indikator kenalnya itu kita bisa mengenali beliau dari sisi syariat dan hakikat kemudian dari sisi kilaku dan sebagainya itu indikator kenal jadi lebih paham tentang beliau kemudian indikator cinta kira-kira apa kira-kira kan katanya harus cinta tadi dengan rasul indikator cinta nah ini ini salah satu apa salah satu indikator cinta yang disebutkan di dalam Quran surat al-impran ayat 31 kul ingkuntum tuhibbunallah fatabi uni yuhbibkum Allah wayal firlakum zunubakum wallahu rafur rahim itu katanya jadi katanya kalau kamu cinta kul ingkuntum jadi katakanlah hai muhammad kalau seandainya umatmu itu cinta kepada kamu kepada baginda rasul maka fatabi uni ikutilah aku ikutilah aku untuk mencintai Allah kadanya jadi kalau kita mengaku cinta kepada baginda rasul nah kita harus mengikuti beliau untuk mencinta kepada Allah yang paling dasar yang paling apa yang paling ya yang paling dasar yang bisa kita ikuti tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala ini yang paling dasar dan ini yang diajarkan oleh beliau ya dalam inti ajaran beliau tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala ini yang harus kita ikuti ya nah kemudian nah kemudian ini yang lainnya indikator cinta kepada Nabi adalah bersemangat mengalahkan hawa nafsum nah ini ada di Quran surat al-hasir ayat 9 yang artinya ini ya kira-kira dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman yang disebut nanti sebagai kaum Ansar sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin jadi ada kaum Muhajirin dan Ansar Muhajirin yang datang ke kota Madinah Ansar itu adalah orang kota Madinah yang sudah beriman nah mereka kaum Ansar itu mencintai orang yang merijrah dan kaum Ansar ini tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin itu indikator cintanya jadi dia mengalahkan keinginannya di atas kepentingan di atas keinginan orang lain itu contoh contoh cinta contoh indikator cinta jadi jadi kaum Ansar itu rela memberikan apa yang dia punya kepada kaum Muhajirin kaum Muhajirin adalah kaum yang berhijrah dari kota Mekah ke Madinah yang mengikuti yang karena ada isu baginda Rasul ingin dihabisi itu nah ini ada ini sekalipun mereka dalam kesusahan jadi sekalipun mereka dalam kesusahan mereka ikhlas mereka rela memberikan apa yang dibutuhkan oleh kaum Ansar rasanya rasanya bukan hanya kaum Ansar kalau orang itu sudah cinta apapun yang diinginkan oleh yang dicintainya itu akan diberikan itu kalau cinta ini juga salah satu indikator cinta banyak menyebut namanya banyak menyebut namanya terus ini memendam kerinduan yang sangat besar untuk bertemu beliau terus terus menjadikan teladan dalam rekasi sayang kemudian contoh misalkan dalam rekasi sayang kasih sayang baginda rasul itu tidak hanya kepada kaum muslim tapi juga terkadar kepada kaum non-muslim dan beliau berahlak disebutkan dalam hadis yang Siti Aisyah kalau tidak salah ahlak beliau itu adalah Al-Quran Al-Quran itu adalah ahlak beliau jadi kalau kita mengatakan ya aku cinta kepada baginda Nabi walaupun kita tidak memenuhi ahlak sebagai Al-Quran ya kita baca Al-Quran kita biasakan kita rupinkan untuk bacakan Al-Quran dan indikator yang teladan yang lain dari miliau adalah tidak cinta dunia tidak cinta dunia itu bukan maksudnya tidak memerlukan dunia tidak perlu mobil tidak perlu duit tidak perlu lampau bukan seperti itu tapi tidak cinta dunia itu artinya semua yang ada dalam kategori dunia itu tidak masuk ke dalam hati artinya kalau misalkan ada duit 100 ada duit 200 ribu itu ada di kantong jangan dimasukkan dalam hati artinya ketika itu diperlukan atau itu diinginkan atau itu harus dikeluarkan biarkanlah keluarkan itu maksudnya ya itu tidak cinta dunia nah ini jadi kembali ke sini saya lihat tadi ada yang menyebut banyak menyebut namanya ini kemudian memendam kerinduan yang sangat besar salah satu contoh contoh apa contoh kerinduan yang sangat besar itu dikisahkan dalam dalam kisah Kois dan Layla nanti bisa dicek nah hal yang paling penting tadi hal yang paling penting sikap kita terhadap kelahiran Baginda Rasul walaupun tidak lahir dengan sejaman dengan beliau kita harus bersyukur kita bersyukur tidak terlahir dengan beliau tidak berlahir sejaman dengan beliau karena tadi bisa jadi kita lahir dengan sejaman dengan beliau tapi menjadi musuhnya itu kan lebih parah baik kita tidak mengetahui tidak lahir sejaman dengan beliau tapi kita ada kerinduan ada kecintaan dengan beliau itu mungkin lebih baik terus bagaimana kalau kita bersyukur kita bersyukur bagaimana cara bersyukurnya cara bersyukurnya paling simpel paling simpel cara bersyukur kita itu adalah memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya kalau kita selaku selaku pembelajar minimal untuk untuk belajar agar risalah yang dibawa oleh beliau tadi itu jelas jadi kan tujuan pembelajaran tadi adalah memberikan pemahaman jadi kalau kita sudah paham maka kita bisa membedakan mana yang benar mana yang salah nah seperti itu jadi kita memanfaatkan sumber daya kita untuk belajar secara penuh kalau kita posisinya pembelajar kalau disebut siapapun posisinya sebagai pembelajar kita semua pembelajar pembelajar sepanjang hayat itu ya jadi apalagi sebagai mahasiswa statusnya tidak ada alasan untuk tidak belajar itu mencirikan kita bersyukur kepada Allah dengan memanfaatkan waktu yang diberikan kepada kita itu salah satu jadi syukur itu dalam praktisnya sederhananya ya Alhamdulillah 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 tapi tidak seperti itu kenyataannya yang secara secara lebih mendalam kita bersyukur dengan keadaan kita itu memaksimalkan apa yang sudah diberikan kepada kita jadi kalau kamu mahasiswa maka maksimalkanlah waktumu sebagai mahasiswa belajar tidak ada lain tidak ada lain belajar itu itu yang yang ini ya kerjakan semaksimal mungkin belajar semaksimal mungkin nah ini poin pentingnya ya oke ini ada pesan dari W. Einstein katanya serius lah belajar ya teruskan pencarian saya karena dia ini mencari sesuatu yang belum ketemu pada akhirnya ya saya tidak bisa lagi mencari apa yang belum ketemu karena dia Allah mati kan tidak ketemu lagi oke ya nah ini beberapa apa beberapa fisikawan dari dari kalangan muslim ada Al-Farabi Al-Farabi ini lebih dikenal sebagai filosofi filsuf ya walaupun dia juga fisikawan ya ada Ibn Sina Ibn Sina lebih dikenal sebagai bapaknya pengobatan ya kemudian ada Ibn Bajah dan seterusnya nah ini contoh ya contoh ilmuwan-ilmuwan muslim ya jadi kalau kalau nanti kamu bersemangat untuk apa melanjutkan integrasi keilmuan ya mau tidak mau ya kamu yang yang berstatus sebagai muslim ya mau tidak mau harus paham dengan fisikanya supaya masuk itu jadi integrasinya bukan lagi dari luar tapi dari dalam ya nah ini para founding father fisika modern terutama ya ada Einstein dan sebagainya oke mungkin hanya itu dari bapak kita kembalikan ke Adisa silakan Adisa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum wassalamualaikum itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh bapak dokter Zuhadi MSI kepada audiens yang ingin bertanya dipersilakan kami memberikan dua kesempatan untuk bertanya terima kasih nah ada yang zoom in ini selamat menikmati oke silakan kalau ada kalau enggak ada disini bertanya pak oke silakan siapa pras ya halo pras assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh nama saya Pak Sensa podi pendidikan fisika fisika angkatan 2023 izin bertanya pak tadi kan bapak bilang matanya fisika itu ilmu dunia pak ya yang penting sedangkan dalam sejarahnya itu banyak ilmu-ilmu ilmu-ilmu islam yang membelajari fisika bahkan tadi bapak mengatakan ada juga pakaman ilmu fisika yang sangat pesat hingga atom-atom yang kecil pun ingin dipecahkan lagi lebih kecil yang ingin saya tanya bagaimana cara kita membelajari ilmu fisika mengkaitkan dengan ajaran islam agar ilmu fisika yang bersifat dunia itu menjadi berpahala ketika kita membelajarinya terima kasih paling sederhana adalah tadi dengan cara bersyukur bersyukur bisa mempelajari ilmu fisika itu paling sederhana jadi caranya bersyukur seperti apa belajar sesungguhnya nanti nanti tidak usah kamu pikirkan dia mau integrasi atau enggak karena kamu sudah terbiasa berpikir secara kritis tentu akan kamu berpikir berpikir kritisnya akan lebih lanjut misalkan bagaimana alam semesta ini diciptakan bagaimana nanti kelanjutan kehidupan ini dan seterusnya nanti itu akan membentuk membentuk pola pikirmu supaya berpikir kritis yang akhirnya nanti bukan tidak mungkin kamu akan terus berpikir kira-kira kira-kira apa ke arah ketauhitan dan itu poin pentingnya disana jadi caranya adalah bersyukur bersyukur bersyukurnya seperti apa belajarlah dengan benar belajarlah dengan sungguh-sungguh jangan 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 apa kendor semangatnya itu cara bersyukurnya itu cara bersyukur paling realistis jadikan terkadang ada 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 ungkapan bersyukurlah kepada Allah kalau kamu bersyukur nanti nikmat yang diberikan Allah itu akan bertambah bagaimana caranya nikmat itu akan bertambah contoh misalkan pras jadi karyawan jadi karyawan suatu perusahaan cara pras bersyukur itu adalah dengan bekerja secara sungguh-sungguh itu cara bersyukurnya bekerja secara sungguh-sungguh profesional dan sebagainya nanti kan dapat bonus dari si bos tadi itu kan lebih realistis daripada Alhamdulillah 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 tapi kerjanya males-malesan nah itu contoh sederhana contoh praktisnya di dalam pembelajaran sama seperti tadi cara bersyukurnya semangat belajarnya jadi jangan kendor kalau kamu semangat belajarnya benar tidak hanya nilai kamu akan punya pengetahuan yang lebih daripada nilai yang tertera di transkrip nilai oke mungkin itu singkatnya beras tadi ada siapa tadi yang yang resen tadi ada junia siapa lagi ada resen silahkan baik Pak baik Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Perkenalkan nama saya junia dari angkatan 2021 disini saya izin bertanya Pak mengenai dari karya LHC tadi itu kan adalah suatu penelitian yang terbesar dari fisika kan nah apakah ada hubungannya terhadap perspektif Islam Pak yang mana penelitian yang mana LHC tadi Pak oh yang 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 ada menolak betulak belakang terus tidak berhubungan tadi penelitian terhadap 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 perspektif Islam nah itu tadi dia menganggap dia menanyakan apakah fisika itu tidak berhubungan dengan Islam tadi seperti itu jadi ada yang menjawabnya tidak ada yang bertolak belakang ada yang berhubungan secara terserat ada yang berhubungan secara jelas penelitiannya kalau berdasarkan penelitian itu hanya putus sampai di sana tidak tidak menyimpulkan apakah fisika itu berhubungan dengan Islam kalau kita mau mau simpulkan secara sederhana jelas jelas ada karena sumber ilmu pengetahuan itu adalah tidak lain hanya Allah dan fisika itu ada di dalam ilmu pengetahuan nah tapi dalam merincinya satu persatu itu yang menjadi PR kita jadi misalkan kita menerjemahkan konsep usaha usaha yang ada di fisika dengan usaha yang dimaksudkan di dalam Al-Quran nah itu agak ribet karena tidak usaha yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu tidak mesti tidak harus tidak definit sama dengan usaha yang kita anggap dalam fisika W sama dengan F.S jadi memang perlu kajian yang lebih dalam dan hati-hati hati-hati Bapak maksud seperti ini jangan sampai nanti kita mencocokkan fisikanya dengan Al-Quran tapi tidak ada relevansinya nah alih-alih kita ingin mengangkat nama Islam nah justru menjatuhkan karena tidak ada relevansinya misalkan seperti itu jadi memang harus hati-hati detilnya detilnya harus hati-hati tapi kalau secara keseluruhan jelas bahwa ilmu fisika itu berada di dalam ilmu pengetahuan sedangkan ilmu pengetahuan sumbernya tidak lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala mungkin itu dunia baik Pak terima kasih Pak baiklah itulah tadi sesi tanya jawab sebelum kita mengakhiri acar ini saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari materi yang telah disampaikan jadi kesimpulan pada materi kali ini yang pertama itu tentang keseimbangan ilmu dunia dan ilmu akhirat seperti ilmu dunia yang diidentikan dengan kekayaan sedangkan ilmu akhirat tentang dosa dan pahala namun keduanya sama pentingnya yang kedua fisika itu mempelajari tentang fakta-fakta fenomena alam dan mempelajari kemahkuasaannya Allah dan yang ketiga bahwasannya atom adalah partikel yang tidak bisa dibagi lagi dan yang keempat cara kita mengaitkan fisika dengan Islam ialah dengan cara membawanya ke arah ketauhitan mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya simpulkan selanjutnya penyerahan sertifikat kepada narasumber dan sesi foto bersama terima kasih